Suatu saat saya mengunjungi teman saya di sebuah rumah sakit di luar negeri. Seorang pengusaha muda yang sukses, memiliki keluarga yang sangat baik, dan memiliki koleksi mobil-mobil mewah sports car yang sangat banyak, dan mobil-mobil yang jarang bahkan di Indonesia. Dan melalui sebuah kecelakaan yang dialami, singkat ceritanya dia mengalami kelumpuhan. Dan ketika saya dan istri datang untuk visit, ternyata waktu kami kontak, dia sedang turun, ada di food court bersama dengan istrinya, duduk di sebuah kursi roda yang khusus yang bisa memegang daripada lehernya, jadi bukan kursi roda yang seperti biasa, yang umum yang saudara mungkin lihat. Dan pada saat itu dia sedang makan makanan yang spageti, dan dia terlihat sangat menikmati. Dan dia bilang, Dave, dia bilang, gue baru tahu ternyata spageti di merek brand food court ini ternyata enak sekali. Dalam hati saya, apa iya seenak itu karena melihatnya aja warnanya udah pucat dan segala macam. Dan saya yakin kalau saja dia tidak mungkin mengalami situasi itu, mungkin dia tidak akan pernah makan spageti di food court itu. Tapi somehow spageti itu di pagi hari itu, dia bisa makan dengan lahapnya dan dia bilang bahwa saya bersyukur, saya bisa menikmati makanan spageti yang enak ini. Dan itu justru menemplak saya secara pribadi, seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, kita lupa untuk bersyukur atas hal-hal yang kecil. Dan itu akan menjadi tema daripada daily devotion saya hari ini, setia atau bersyukurlah dalam segala hal. Bersyukurlah dalam segala hal. Satu Thessalonica 5 ayat 18 bilang bahwa, mengucap syukurlah dalam segala hal karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, seringkali kita mengucap syukur terhadap hal-hal yang besar. Wah baru menang tender, baru dapat pekerjaan, baru dapat berkat, baru dapat mobil, dapat motor, dapat uang, apapun itu. Tapi kita lupa justru mengucap syukur terhadap hal-hal yang kecil. Kapan terakhir kali saudara bersyukur bahwa saudara masih bisa berjalan, saudara masih bisa buang air kecil, saudara masih bisa makan dan menelan, saudara tidur masih ada atap, tidak perlu tidur di luar sana, ada banyak orang yang kurang beruntung dan mereka tidur di luar sana. Saya terkadang, saya mandi air panas, saya bilang Tuhan terima kasih ya saya masih bisa mandi air panas karena saya tidak bisa mandi air dingin. Seringkali saudara kita lupa untuk mengucap syukur di dalam hal-hal justru yang kecil. Dan kita mengotakkan Tuhan bahwa mujizat itu harus sesuatu yang besar. Kalaupun hari ini belum ada jawaban atas ujian atau tantangan yang saudara sedang alami, bersyukurlah bahwa Tuhan masih memberikan kekuatan buat hidup saudara sehingga saudara bisa menjalani proses yang sedang Tuhan izinkan untuk saudara alami. So mulailah hari ini, ambillah waktu satu menit, mengucap syukurlah buat hal-hal yang sederhana. Buat rumah tangga, buat kesehatan, buat organ tubuh yang masih semuanya bisa berjalan. Ambil waktu itu dan saya percaya ucapan syukur kita akan menyenangkan Tuhan. Tuhan berkati kita semua, God bless.